Hari ini, Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 adalah hari Halloween. Bicara tentang Halloween dan One Piece, ada satu karakter yang menurutku vibe-nya itu Halloween banget, yaitu adalah Gekomoria. Ayo kita bahas Gekomoria, si pengguna buah iblis kagekagenomi dengan kekuatan bayangannya yang menjadi musuh utama di art thriller bug. Bajak laut thriller bug terkenal dengan pasukan zombie-nya. Tapi kalian tau gak apa alasan Gekomoria membentuk bajak laut zombie? Jadi, sebelum Gekomoria menjadi kapten bajak laut thriller bug, sebenarnya dia sudah pernah membentuk sebuah kru bajak lautnya sendiri yang bernama Bajak Laut Gecko dengan kru manusia biasa. Dijelaskan pada chapter 969, tepatnya 2 tahun setelah Kozuki Oden kembali ke Wano, Bajak Laut Gecko berperang dengan Bajak Laut Binatang Buas milik Kaido di Wano. Pada momen inilah, Gekomoria mencuri mayat Shimotsuki Ryuma yang kita kenal sebagai zombie samurai di art thriller bug. Moria sangat terpukul dengan kekalahannya terhadap Kaido yang membuat semua kru-nya tewas kecuali dia sendiri. Pada chapter 481, Gekomoria bilang, seluruh kru-nya tewas karena mereka semua masih hidup dan itu menjadi kelemahan kru bajak lautnya di masa lalu. Nah, coba gimana tuh? Karena itulah, Gekomoria membuat kru bajak laut lagi yaitu bajak laut thriller bug dengan bantuan Perona, Absalom, dan Dr. Hockbeck untuk membuat kru bajak laut zombie. Hal itu dilakukan agar kru-nya tidak akan mati dalam pertempuran seperti apapun. Jadi, itu adalah alasan kenapa kru bajak laut thriller bug adalah pasukan zombie.